Ini memang harganya lebih mahal, Rp 549 juta, cuma fiturnya, safety-nya jauh lebih lengkap, dia seperti di Thailand, dia ada Forward Mitigation Warning, Forward Collision Warning, ini ada sensor-sensornya di depan, 4 titik, di masing-masing tepi kiri-kanan, tetap ada headlamp washer, headlamp tetap proyektor, dengan LED DRL di bawahnya. Biasa tampilan dasar depan tetap sama persis dengan versi Sibiu Thailand. Mesin juga sama dengan dakar Sibiu Thailand, dia Myfake Diesel, 2400 cc. Tenaganya 181 horsepower, torsinya 430 juta meter. Cuma anehnya kenapa disini tidak ditegaskan Myfake-nya, padahal ini kelebihannya dibanding kompetitor, dia punya teknologi kartu variable di mesin diesel-nya. Ini model ABS-nya, di atas, wrap mesin dan rong mesin, sudah dicat dan sudah dapat. Sepian juga sudah chrome dengan sand, dan punya akses smart key. Perbedaan utama sebenarnya di interior. Bukannya warna main wood, banyak yang di-complain supaya jadi black glossy, malah di ronanya dibikin warna beige, supaya lebih nyambung dengan wood panel-nya. Ini jadi full beige. Autonya pada sisi driver, cuma sekarang ini lengkap nih, dia punya power door lock. Kalau di versi Sibiu Thailand sebelumnya belum punya power door lock. Ada window lock, tuas chrome, nah ini silver-nya tetap ada. Di bawahnya ada cup holder, door pocket serta speaker. Nah ini fitur safety-nya baru nih, mitigation, collision, warning, forward. Dan di sini ada parking sensor, vehicle stability control, tetap sama dengan sebelumnya. Dia sudah electric retract, start stop, untuk mengintip pedakar. Yang CKD baru ada untuk yang varian ultimate aja. Untuk pembuka tanky, speedo juga tetap sama, MID-nya full color. Dan juga dia individual door warning, jadi kita tahu mana yang sudah rapat atau belum. Untuk setir juga lengkap, tadinya cuma ada audio steering switch. Cuma di sini emang belum ada kamera 360. Karena kamera 360 cuma ada di tipe Dakar 4x4. Nah sekarang di kanannya punya cruise control, yang tadinya cuma dummy di versi Sibiu Thailand. Dan lengkap dengan adaptive cruise control. Jadi bukan cruise control biasa. Jadi dia bisa menyesuaikan jarak mobil di depan. Mobil depan makin cepat, ini kecepat. Di depan makin lambat, ini melambat. Dan ini juga dengan dilapis kulit. Dan ada pedal shift di kiri untuk menurunkan, kanan menaikkan. Walaupun headlamp belum ada mode auto-nya di sini. Tos tapi menyatu dengan fog lamp. Dan di sini wiper juga bisa intermittent. Head unit juga masih belum OEM. Untuk ini Dakar 4x2, dia masih menggunakan. Di sini malah nggak ada merk Clarion ya. Tapi modelnya mirip banget sama kepunyaan Clarion. AC untuk tipe ini juga dual zone. Ada hazard dan ada indikator passenger airbag yang sekarang bisa di non-aktifkan. Di bawahnya ada untuk menon-aktifkan AC di belakang. Dan ada blind spot monitoring system. Tadinya nggak ada nih di versi Sibiu Thailand. Di sini juga sudah ada USB. Untuk transmisi juga kelebihannya dibanding kompetitor. Dia 8-speed gear AT. Selain T-Tronic dari sini, dia juga bisa dari pedal shift. Electric Park brake. Ada 2 Bokal folder. Ini boot panelnya sama. Kayak versi Sibiu Thailand. Amrace. Waterbage. Di bawahnya ada laci penyimpanan yang 2 tingkat. Nah ini kalau diangkat lagi ada lagi di bawahnya. Nah ini. Ada motif kerut-kerutnya. Seatbelt dengan high adjuster. Ada airbag di pilar. Sekarang 7 airbag termasuk di kaki di kursi driver. Ini dia handgrip sudah retrack. Sunvisor dengan vanity mirror. Walaupun belum ada lampunya. Sudah ada tempat kacamata. Di sini ada lampu baca. Sepion tengah saya belum auto dimming. Masih day night view biasa. Sunvisor, 6 driver juga sudah ada vanity mirror. Ini safety di sisi penumpang depan. SRS airbag. Ada tweeter juga. Nah ini warnanya kombinasi dengan beige. Ini lancinya. Yang bisa dikunci. Jadi dia model soft opening. Untuk input USB dia ada di sini. Dan aux. Kita lanjut ke belakang. Jadi perintilan kecil kayak tombol port lock juga diperhatikan. Sekarang sudah ada. Neliat ke belakang. Sama kombinasinya. Dia ada wood panel. Corak yang sama. Tapi kombinasi dengan beige supaya lebih nyambung. Lee silver, hander, silver, chrome. Di bawahnya ada cup holder, door pocket, speaker, serta lampu. Ini duduk di belakang. Dia ada seat back pocket. Di sini sayangnya belum ada akomodasi apa-apa. Dan ini layout dashboard dan door trimnya yang versi CKD. Dia kombinasi beige dengan black. Setir juga sekarang tombolnya lebih lengkap dengan cruise control. Nah sayangnya versi CKD dia sunroofnya hilang nih. Diganti dengan roof monitor. Roof monitor yang bisa menyetel format DVD. Dan ini dapet headphone wireless 2 buah. Untuk pembelian pajar sport Dakar ultimate CKD ini. Di belakang ada lampu baca. AC sampai baris ketiga yang bisa diatur kecepatan fan-nya sampai 4 speed. Nah di masing-masing kisi ini AC-nya. Hand grip juga moda retract di baris kedua dengan hook. Seat belt, sayangnya moda fix. Dan anehnya ini kenapa nggak dibikin warna beige sekalian ya. Dia masih warna terang seat belt-nya. Headrest cuma ada 2 buah. Penumpang tengah baris kedua nggak dapet headrest. Ini dia ada armrest. Yang saya ligus di sini ada cup holder. Dan bisa terlipat 40-60. Sekarang coba kita ke baris ketiganya. Ini untuk mengakses baris ketiganya. Dari sini tuasnya dia sistem montage tumble. Kita coba naik ke baris ketiga. Nah ini di belakang seat belt penumpang tengah baris ketiga. Dia tetap 3 titik. Hand grip di belakang modal retract juga. AC sampai baris ketiga. Dan ada isofix sampai baris ketiga. Isofix top letter untuk baris kedua. Ini headrest di belakang aja stable. Bisa terlipat 50-50. Di sini nggak ada akomodasi apa-apa nih. Sisi kiri. Kalau di sisi kanan sini dia ada 2 buah cup holder. Serta power outlet. Oke lanjut lagi kita lihat bagasinya. Keren belakang sudah cakram. Seperti yang sebelumnya. Nah ini bagasinya. Dia bisa terlipat 50-50. Dan di sini dia ada laci penyimpanan. Saingnya nggak ada improvement di pintu bagasi. Tetap belum elektrik. Seharusnya biar lebih bersaing bisa dibikin pair backdoor. Karena sunroofnya di tipe ultimate-nya dihilangkan. Di sini ada kamera mundur. Belum kamera 360 seperti yang 4x4. Dan dia ada emblem ultimate-nya. Di bawah dakar. Ini emblem t-bull. Stop lamp dia sudah LED. Yang dia menyambung ke bawah. Dan di sini ada sensor rear-flash traffic alert-nya. Jadi nggak cuma sensor parkir 4 titik. Seperti di varian CBU sebelumnya. Di bawahnya ada under guard grill warna silver. Dan banserpnya di bawahnya lagi. Belum banyak spot. Nah ini desain belakangnya. Cuma ini sekarang yang versi ultimate. Rear upper spoiler sudah jadi standar. Di atas ada roof rail. Jadi karena banyak yang komplain. Belakangnya desain yang terlalu gunul. Jadi ini sekarang rear upper spoiler-nya standar. Full step-nya juga ini yang bagus. Menyatu dengan casket. Akses kilis juga ada di sisi penumpang depan. Tapi sayangnya jok di penumpang depan belum elektrik. Elektrik hanya pada sisi driver. Dia ada laci penyimpanan juga di sini. Sekian video saya mengenai Pajero Sport Ultimate. SKD.